Pandemi bukan berarti putus silaturahmi. Meski jarak jauh, mengirim hantaran atau hampers kepada kerabat atau orang terdekat bisa dilakukan. Walaupun saya nggak Natalan, tapi saya suka kasih ke teman-teman yang merayakan Natal. Lebih kepada persahabatan lah. Umumnya makanan ya, makanan kering sih terutama yang bisa awet gitu ya. Saya sukanya lebih senang makanan ya. Apa tuh maksudnya? Kukis-kukis aja. Tidak melulu menggunakan keranjang, saat ini hantaran dibuat dari box bervariasi. Begitu pula dengan isiannya, mulai dari kue hingga perlengkapan makan kerap jadi pilihan. Di momen Natal, Agung Keramik di Bintaro, Tangerang Selatan menjual hantaran berisi peralatan makan berbahan keramik atau ceramik tableware. Cangkir, gelas, mangkuk, piring makan hingga piring saji tersedia dengan berbagai ukuran, warna dan corak. Peralatan makan ini dihias meriah dengan ornamen khas Natal. Di masa pandemi, penjualan dilakukan secara langsung dan daring. 80 persen promosi dilakukan melalui media sosial Instagram. Jadi kita coba dari market dari Gen X, Gen Y, P Gen Z. Jadi kita ada variasi yang Gen X, misalnya tipe yang lebih klasik, Gen Y yang middle, yang Gen Z-nya itu yang lebih milenial, lebih modern. Fani juga menyebut hantaran berupa peralatan makan berbahan keramik tergolong aman dari COVID-19, karena bisa langsung dicuci setelah diterima. Tampilan kue eksklusif, kemasan hantaran menarik hingga kenyamanan konsumen juga diutamakan My Packs Corner di setiap momen spesial, salah satunya Natal. Di toko yang berada di kawasan Cineria Depok ini menyediakan kue-kue bertema Natal. Mulai dari Nougat Candy Can, Marble Christmas, Christmas Lock hingga Nougat Roll. Potongan bolu gulung coklat, dilapisi krim coklat untuk membentuk kuratan kayu. Di beberapa sudut kue diberi potongan ceri dan titik-titik krim hijau menyerupai jamur. Di bagian atasnya diberi hiasan bunga, daun dan taburan gula. Di depan saya ini ada Christmas Lock, jadi memang terinspirasi dari Bush and Noel, makanan penutupnya orang Perancis. Nah ini kalau misalnya kita lihat tadi di bagian dalamnya ini adalah bolu gulung ya Pak ya, bolu gulung coklat yang diberi hiasan seperti potongan kayu. Cantik ya, ini pasti yang terimanya juga bakal seneng. Makannya juga enak ya Pak. Sudah cantik. Menurut sang pemilik, di masa pandemi ini penjualan kuenya justru meningkat hingga 40 persen dibandingkan Natal tahun lalu. Sebenarnya yang kita tonjolin adalah apa yang sudah kita punya dari misalnya produk-produk yang sudah ada, marble dan juga kekek jadul. Cuman untuk Natal ini kita agak lakukan perbedaan sedikit seperti misalnya untuk marble, kita kasih topping di atasnya, jadi seperti snow gitu. Hantaran kue bertema Natal di sini dibanderol mulai harga 140 ribu hingga 300 ribu rupiah. Meski di masa pandemi, Natal hanya dihabiskan di rumah saja, namun rasa sukacita jadi semakin istimewa dengan bingkisan Natal yang diiringi dengan ucapan semangat dan selamat Natal. Tim Liputan CNN Indonesia